Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan Karibali Sebuah pikap penabrak pohon perindang di Jalan Sudirman Amlapura, Karangasat Seorang warga Estonia mengunggah video di media sosial yang isinya menghina polisi Bali Memasuki musim layang-layang, perajin disempi di Bandung mulai ramai pesanan Terima kasih telah menonton! If you want to travel to Bali, be ready! Seorang warga Estonia, Valerie Fasyeleva, mengunggah video di akun media sosial yang isinya menghina polisi Bali Dalam video berdurasi 16 detik ini, Valerie menyebut polisi di Bali korup dan menghabiskan uangnya Ia diduga menceritakan pengalamannya di tilang polisi saat berlibur di Bali Setelah videonya beredar luas, Miss Global Estonia 2022 ini menghapus videonya dan meminta maaf Kemenkumham Bali menyatakan, Valerie masuk pada 25 April dan telah meninggalkan Bali pada 17 Mei Bagaimana kita ketahui melalui viral di media sosial Ada warga negara Estonia yang menyampaikan sesuatu yang kurang bisa dibuktikan kebenarannya Yang bersangkutan sudah meninggalkan wilayah Indonesia melalui Bali pada tanggal 17 Mei 2022 Dengan maskapai Qatar Airways menuju Doha Mengenai proses hukumnya, kita serahkan kepada instansi terkait Karena saat kejadian itu, kita tidak tahu kapan tempus dan lokusnya Kita mengetahui juga pada tanggal 17 Mei yang diperkirakan Ini masih perkiraannya, bahwa dia mengunggah video itu Mungkin dalam persiapan dia akan meninggalkan Bali atau setelah keluar dari Bali Hingga saat ini, Polda Bali belum memberikan keterangan resmi Terkait proses hukum terhadap warga Estonia itu Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar Tersangka Hirzi Arodi asal Sukasada Buleleng ditangkap polisi di rumah kakeknya akhir pekan lalu Ia ditangkap setelah mencuri sepeda motor milik keluarganya di desa Banyu Biru Negara Hirzi ditangkap setelah dilaporkan korban Andini Nur Apriliani yang kehilangan sepeda motor Kepada polisi tersangka mengaku mencuri motor saudaranya dengan kunci yang telah dicuri sebelumnya Jadi ada pun cara yang bersangkutan ini mencuri sepeda motor itu Pada pukul 2 dini hari tanggal 16 Mei yang bersangkutan berjalan menuju rumah Garase korban Kemudian melihat ada sepeda motor NMAX yang saat itu sedang terkunci stang Nah karena yang bersangkutan ini memegang kunci serep motor tersebut Maka muncullah niat dari pelakunya untuk mencuri motor tersebut Jadi perlu digarisbawahi Pelaku ini masih memiliki hubungan keluarga dengan korban Jadi sekira kurun waktu 1 bulan yang lalu Yang bersangkutan pernah berkunjung ke rumah korban Kemudian melihat ada kunci yang nyantol di sepeda motor Nah kunci yang nyantol itu kemudian diambil dan dipegang oleh pelaku Nah kemudian pada tanggal 16 sekira pukul 2 dini hari Muncullah niat pelaku untuk mencuri motor tersebut Ya jadi dari hasil pengecekan kita Pelaku ini merupakan residivis kasus penganiayaan Mengakibatkan orang meninggal dunia Itu di Karangasem kalau sudah salah Dari tangan tersangka Polisi menyita barang bukti sepeda motor korban Tersangka yang pernah ditahan karena kasus penganiayaan ini Terancam kembali di penjara Ia dijerat pasal 363 KUHP tentang tidak pidana penjurian Dengan ancaman 7 tahun penjara Tim Liputan melaporkan dari Jemberana Kebijakan kelonggaran penggunaan masker oleh pemerintah Disambut baik pengelola objek wisata di Bangli Salah satunya pengelola desa wisata tradisional penglipuran Meski penggunaan masker dilonggarkan Pengelola masih menerapkan wajib masker bagi pengunjung dan warga Para pengunjung hanya diizinkan membuka masker saat berfoto Menikmati makanan dan saat berada di tempat sepi Kami pengelola desa wisata penglipuran dan warga penglipuran secara umum Sangat menyambut baik kebijakan Presiden publik Indonesia Untuk pelonggaran penggunaan masker Di mana di ruang terutup masih wajib pakai masker Di ruang terbuka boleh tanpa masker Di ruang terbuka tapi masih ada kerumunan Masih wajib pakai masker itu kami sangat setuju Dan memang itu yang kami masih lakukan di penglipuran Artinya walaupun di ruang terbuka Karena kami pengunjungnya di desa wisata Masih tergolong rame Jadi kami masih mewajibkan pengunjung dan warga Untuk menggunakan masker Protokol kesehatan yang lainnya itu masih tetap jalan Seperti biasa Apa namanya penggunaan Insanitizer Disinfektan Apalagi tempat cuci tangan Memang kita sudah sediakan hampir di semua sudut desa Di ruang-ruang publiknya terutama Penerapan protokol kesehatan lainnya Juga masih tetap diterapkan oleh pengelola wisata Semuanya akan tetap diberlakukan Hingga pemerintah menyatakan pandemi COVID-19 berakhir Tim Liputan melaporkan dari Bangli